Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, dan selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Baik, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bisnis online kelas 12 di urusan bisnis jaring dan pemasaran. Untuk kelas 12 di bisnis online, bisnis jaring dan pemasaran, materi yang akan kita berikan selama satu semester, yang pertama, menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords. Kemudian selanjutnya, membuat iklan PPC. PPC artinya pie for click menggunakan Google AdWords. Kemudian mengevaluasi iklan online. merancang iklan online. Selanjutnya, menganalisis distribusi iklan online. Mendistribusikan iklan online. Selanjutnya, menganalisis iklan online berbasis keyword. Membuat iklan online berbasis keyword. Selanjutnya, mengevaluasi website e-commerce. Kemudian, merancang website e-commerce. Kemudian yang terakhir, menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile. Membuat website pemasaran pada perangkat mobile. Baiklah, itulah materi yang akan Bapak berikan selama satu semester. Di antara beberapa materi ini, mungkin nanti sesunannya tidak seperti ini. karena Bapak melihat bahwa materi ini ada beberapa yang memang bisa diterapkan. Ada juga yang memang kurang pas. Maka Bapak akan nanti jelaskan materi ini satu per satu. Yang pertama, menerapkan dan membuat iklan di PC menggunakan Google AdWords. Seperti kita tahu, aplikasi Google ini, semua pengguna atau pengguna internet pasti tahu yang namanya Google. Nah, di Google sendiri, itu ada kata kunci setiap kita mencari sesuatu. Nah, seperti pada gambar ini, ketika kita mengetik, misalkan di sini, jual baju kokok, maka akan muncul. Muncul kata gambar-gambarnya, kata pertama, kata kedua. Nah, kata pertama biasanya di bawahnya ada kata-kata iklan. Yang kedua juga seperti itu, yang ketiga seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika kita menggunakan Google AdWords, berarti sebenarnya kita menjual untuk orang-orang yang sudah jelas, yang memang dia mencari sesuai dengan kebutuhannya. Makanya untuk Google AdWords, ini lebih cocok ketika produk atau penyelan kita sudah dikenal. Bukan untuk produk barang terbaru. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari, mengevaluasi, dan membuat iklan online. Nanti yang kita pelajari, bagaimana kita membuat toko online, Sopi. Nah, di sini nanti ada beberapa fitur yang ada di Sopi. Tentunya dengan nanti membuat suatu akun. Kemudian, kita juga harus membuat atau mempunyai kartu ATM di sebuah bank. karena nanti itu untuk menerima uang transfer ataupun untuk men-transfer isi pulsa untuk promosi produk yang akan kita jual. Nah, selanjutnya kita juga belajar menganalisis dan membuat iklan online berbasis keyword, berbasis kata-kata kunci. Nah, di sini juga nanti kita pelajari beranjut pada pelajaran di sebelumnya, bagaimana iklan Sopi itu supaya produk kita lebih cepat dikari oleh pembeli atau calon konsumen kita. Tentunya dengan berbasis keyword, kata-kata kunci. Selanjutnya kita juga mempelajari membuat website dengan perangkat mobile. Tapi ini tentunya untuk membuat website perangkat mobile ini harus dibutuhkan ilmu tambahan. Ilmu komputer yang harus sudah menguasai dasar-dasar membuat website. paling tidak kita di sini mengetahui dan melihat contoh sebuah aplikasi membuat perangkat mobile. nah itulah beberapa materi yang akan Bapak berikan di semester ganjil. Menerapkan iklan pdc, iklan online, distribusi iklan online berbasis keyword, website e-commerce dan juga website pemasaran pada telangkat mobil. Demikian materi pengantar business online di kelas 12. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.